Nah itu diserahkan kepada PLT Wali Kota Angkat, melanjutkan kepada Pak Gubernur. Seolah karena ada desakan dari aksi-aksi demo segelintir orang yang mengangkat isu pencokotan pria yang akrab di Sapa Bang Coy dari jabatannya tersebut. Hal itu diungkapkan Ketua DPDPKS Kota Bekasi Heri Koswara pada jumpa pers di kantor partai berwarna orens tersebut Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang Bekasi Selatan. Artinya tidak ada yang luar biasa. Dan ini adalah hak partai untuk menempatkan siapa yang duduk menjadi pengganti ucapnya. Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Menurutnya, ini adalah konsekuensi bahwa PKS ingin menjadi lembaga yang modern, sehingga rotasi adalah hal yang biasa saja. Pergantian ini adalah semata keniscayaan, sebagai sebuah konsekuensi bagi PKS yang bertekad untuk beranjat menjadi sebuah partai politik modern dan progresif. Ujarnya, Heri menyebut proses pergantian pimpinan DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS adalah sebagai tindak lanjut atas surat keputusan yang telah diterbitkan oleh DPP PKS yakni SK nomor 191 SKEP DPP PKS tanggal 10 Februari tahun 2022. Dalam SK tersebut ditetapkan tentang perubahan komposisi fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, yakni perubahan penugasan personil atas ketua DPRD Kota Bekasi, pimpinan AKD, dan ketua fraksi PKS. Asteris. Asteris yang memang dilakukan dalam perangkang untuk bagi, kemudian memperbaharui, sehingga itu membuat satu sistem perbaikan bagi senanggungan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita sebagai kader, jadi siapapun, siap menjalankan apapun yang ditugaskan, baik yang sifatnya itu atribut-atribut, politik maupun yang luar-atribut, itu yang terbiasa. Simburan hanya menjadi pelajaran yang sangat terbiasa. Disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, memang tidak terkait langsung dengan isu yang berbeda, dan berat-atribut perbaikan, sehingga seluruhkan fraksi PKS, dan tentunya kita sebagai kader, jadi siapapun, disolahkan siap menjalankan apapun yang ditugaskan, baik yang sifatnya itu atribut-atribut, politik maupun yang luar-atribut, itu yang terbiasa. Simburan hanya menjadi pelajaran yang sangat terbiasa. Disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, memang tidak terkait langsung dengan isu yang berbeda, dan berat-atribut perbaikan, seluruhkan fraksi PKS dalam meningkatkan, kinerja tidak hanya fraksi, namun juga menjadi pelanggungung, pelanggungung dalam kinerja DPRD, karena memang menyambut peran Ketua DPRD nantinya. Nah kita berharap kinerja DPRD semakin baik, semakin membanggulkan maklumatabilitas publiknya, dan memperkuat tiga fungsi, tri fungsi yang secara romantik dibegap secara baik. Terima kasih telah menonton! Pembacaan surat keputusan berarti diberhentikan, diganti oleh Ketua Salat Kepala. Hasil dari paripurna itu diserahkan kepada PLT Wali Kotang. PLT Wali Kotang akan melanjutkan kepada Pak Gubernur, kapan Pak Gubernur punya waktunya, untuk menyumpah dan pengangkatan itu. Nanti surat Pak Gubernur, pihak provinsi, Pemprov sudah banyak waktu, di DPRD, bagus lagi. Untuk menentukan lapat paripurna, peresmian, dan pelantikan yang bersakitan. Pak, kalau dari kebijakan dari PKS, Pak Gubernur masih kerenfungsi? Pak Gubernur, Pak Gubernur, Pak Gubernur, iyalah masih di Dewan, anggota ke Dewan. Masih anggota ke Dewan, saya masih di Dewan. Komisinya? Komisinya? Ambil lho. Komisinya gapang. Ada 4 komisinya, ada 1,3,4. Pak, berarti ini bahasanya izin, menurutkan diri, atau digantikan, atau seperti apa? Rotasi namanya. Jadi dari pimpinan, menjadi anggota biasa. Rotasi biasa. selamat menikmati